Oke pak kembali kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya bagaimana cara setting DMZ gitu jadi mungkin kalau kalian yang baru gitu tentang DMZ atau kalian gak tau gitu DMZ itu apa jadi intinya gitu ya kalau kalian menggunakan DMZ enable gitu ya di PS4 itu kalian bisa mengatasi internet yang natiga atau gak bisa main online atau yang kalau DMHW itu gak bisa join session atau gak bisa join quest gitu jadi ya internetnya istilahnya apa ya lebih cepatnya tuh bisa disebut internet itu lebih dibuka gitu jadi biar internet itu mungkin apa ya mungkin IP private gitu gak tau juga sih pokoknya kalian bisa coba aja setting DMZ dengan buka browser kalian dan tinggal ketikan aja untuk default gateway dari router atau dari IP address kalian ya dengan kalian bisa buka cmd dan kalian bisa ketikan aja in ipconfig gitu ya slash all dan disini nanti akan ada tulisan untuk yang default gatewaynya adalah 192.168.101 gitu gitu dan default gateway sendiri kalau IP address kalian misalnya 192.168.105 kayak gini berarti untuk yang default gatewaynya itu adalah 101 ya karena untuk yang defaultnya itu pasti angka paling awal gitu jadi ya jadi sini kita akan ketikan aja 192.192.168.101 gitu dan sini kita akan ketikan aja untuk ID dan passwordnya dan sini untuk ID dan passwordnya kalian bisa coba aja tanya ke customer service kalian kalian untuk saya pas saya pasang wifi itu dikasih gitu untuk ID dan passwordnya tinggal kalian masukin aja dan ya udah gitu oke jadi disini kita sudah masuk ke router dari wifi nya dan sini kita akan klikkan aja untuk yang DMZ atau forward rules tinggal kalian cari aja yang namanya forward rules atau DMZ gitu jadi mungkin untuk setiap router atau setiap provider mungkin beda-beda gitu lokasinya tapi intinya kayaknya sih sama-sama aja ya kalian bisa ke forward rules atau DMZ gitu untuk saya untuk DMZ itu ada di forward rules di tab forward rules dan tinggal kalian klik aja untuk yang DMZ configuration tinggal kalian klik aja yang new gitu atau yang baru atau ya kalian tambahin lah ya dan setelah itu kalian bisa klik aja untuk yang enable DMZ dan untuk yang one name nya kalian gak harus ganti gitu dan untuk host address atau IP addressnya kalian bisa cari di yang cmd tadi yang udah kita ketikan untuk komennya adalah ipconfig slash all kalian disini bisa cari ya kalian bisa melihat disini 192.168.105 ya untuk host addressnya gitu untuk IPv4 nya gitu dan sini ada tulisan preferred gitu dan ya tinggal kalian ketikan aja 192.168.105 tinggal kalian ketikan aja dan tinggal kalian pilih mungkin kalau kalian misalnya mau otomatis ini cuman saya nggak otomatis dan saya tinggal ketikan aja host addressnya setelah itu kalian klik apply nah setelah kalian klik apply nanti ipadres yang 192.168.105 ini nanti bakal mungkin bisa dibilang apa ya lebih spesial gitu saya bisa dibilang kayak gitu karena kalau tanpa setting DMZ itu kalian nggak bisa gitu untuk main PS4 online gitu NAT2 untuk main MAW saya nggak bisa gitu selalu gagal kalau misalnya mau join main session mau join misi gitu mungkin quest itu nggak bisa gitu Nah setelah itu kalian belum beres kalian bisa coba untuk cari yang namanya upnp atau upnp gitu kalian bisa cari ya mungkin untuk saya untuk saya ada di tab network application dan sini ada tulisan upnp setiap wifi atau setiap router mungkin bisa beda gitu ya tinggal kalian cari aja yang yang namanya upnp nah disini kita akan langsung aja untuk klik gitu untuk yang ini beli pnp untuk defaultnya itu ini tidak tercet list jadi tinggal ceklis aja dan tinggal klik apply dan udah gitu udah beres gitu setelah itu kalian bisa coba untuk mungkin kalau di PC atau di laptop kalian bisa coba untuk ngeping lagi apakah masih RTO atau enggak dan untuk di PS kalian bisa coba untuk bermain online atau kalian bisa buka PS Store atau buka browsernya ya kalian bisa coba aja gitu ya dan jadi cukup segitu doang sih untuk videonya tinggal kalian cari aja menu yang namanya forward rules atau DMZ dan tinggal kalian cari juga yang namanya upnp atau upnp ya dan setelah itu tinggal kalian setting-setting dan udah gitu kalian bisa coba untuk di laptop kalian di PC kalian atau di PS4 kalian atau di konsol manapun mungkin kalian punya Nintendo Switch atau Xbox gitu dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks for watching bye bye selamat menikmati 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 selamat menikmati